Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman sekalian di channel Fokus Pelajar Pertemuan kali ini kita sudah masuk di pertemuan 29 Ada pun materi yang akan kita bahas sebentar adalah materi direct angka Soal-soal yang kita bahas ini adalah merupakan soal-soal Yang sering muncul di seleksi SKD-CPNS Dan mudah-mudahan di tahun 2023 ini teman-teman sekalian banyak lagi yang keluar model-model soal yang seperti ini Semakin banyak kita latihan semakin mempermantap kemampuan kita dalam mengerjakan soal Kalau begitu mari kita masuk ke soal yang pertama 2 4 12 48 240 1440 10.080 titi 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 A 8640 725 760 B 8540 725 760 C 7560 564480 D 7560 635040 E 90720 97200 Teman-teman sekalian soal ini pola soalnya makin besar ya Dari angka kecil ke besar Kalau dia polanya seperti ini maka biasanya dia menggunakan operasi perkalian Nah sekarang kita perhatikan Di sini 2 4 12 48 Kemudian di sini 240 Kemudian di sini 1440 Kemudian di sini 10.080 Titi titi Kemudian di sini titi titi Angka yang cocok untuk perkalian seperti ini Dari kecil ke besar Ini Kalau kita perhatikan adalah Adalah perkalian Angka 2 2 x 2 4 Kemudian di sini kan tidak mungkin dia perkaliannya 2 Karena kan 48 Berarti dia naik 1 kali Ke angka 3 4 x 3 12 Kemudian kita perhatikan di sini lagi teman-teman sekalian Dia 48 Berarti ini angka berapa ini Kan tidak mungkin 12 x 3 Berarti kan dia Angka 4 12 x 4 48 Berarti Sudah kentara bahwa dia polanya naik 1 Naik 1 untuk perkaliannya Nah di sini bisa dilihat bahwa di sini pasti angka 5 5 x 8 40 Simpan 4 5 x 4 20 24 Cocok Kemudian di sini Kita lihat di angka 6 6 x 0 0 6 x 4 24 Terus 6 x 2 12 Tambah 2 14 Cocok juga Berarti kan di sini Angka 7 Berarti nanti di titik-titik pertama teman sekalian Adalah Angka 8 Kemudian yang titik Angka Angka terakhir Itu adalah Perkalian 9 Sekarang Kita cek aja ini Titik-titik di angka pertama Di titik-titik pertama 8 x 0 0 8 x 8 64 Itu simpan 6 8 x 0 Berarti 6 di sini Kemudian 8 x 0 Kemudian 8 x 1 8 Angkanya adalah 80 6 40 Nah kalau begitu kita cek jawaban A ini ada Ini bisa saja ini benar Kemudian B A ini sudah pasti otomatis Salah Kemudian C D juga salah Ya sudah Ini sudah kan terbawa Yang benar ini adalah A Kita cek Angka terakhir Apa benar ini 9 x 0 0 9 x 4 Itu adalah 36 Simpan 3 9 x 6 54 Tambah 3 7 7 di sini Ya Simpan 5 Kemudian 9 x 0 Tambah Di sini berarti 7 Kemudian di sini 5 Kemudian di sini 0 Di sini 2 Kemudian 8 x 9 x 8 72 Di sini Berarti 72 5 7 60 Benarlah bahwa Yang benar dari jawaban ini Adalah di Poin A 80 x 6 40 x 7 2 5 7 6 6 4 D 8 8 16 16 32 32 T T T T T A 62 62 B 64 64 C 68 68 D D 74 74 E 78 78 Oke kita perhatikan baik-baik 4 D 8 Kemudian angka 8 Kemudian angka 16 Kemudian angka 16 Kemudian angka 32 Kemudian di sini juga 32 Kemudian titik titik Koma titik titik Kalau kita perhatikan lagi teman-teman sekalian Bahwa polanya ini Dia makin besar ya Dia makin besar Berarti menggunakan operasi perkalian Cuma ini ada angka yang sama 8 8 16 16 32 32 Berarti sudah kantara bahwa Kalau dia titik titik di sini 2 Berarti kan dia lompat ini Bisa saja dia seperti ini modelnya Kemudian nanti kan dia begini di sini Ya Kemudian nanti dia begini Begini 32 Kemudian di sini juga Nah berarti kan dia nanti di sini Berarti kan dia Kita lompat di sini Nah sekarang kita bisa cek 4 ke D8 ini kan dia pasti Jika dia menggunakan operasi perkalian 2 Di sini Nah di sini juga D8 kali 2 itu 16 Kemudian di sini kita kali 2 D8 16 kali 2 32 Nah kemudian di atas ini D8 kali D8 kali 2 juga Di sini di atas Kemudian di sini 16 kali 2 adalah 32 Kemudian di sini 32 Dikali 2 itu adalah 64 Kemudian nanti dari bawah ini Teman-teman sekalian kali 2 32 kali 2 itu adalah 64 Kalau begitu teman-teman sekalian Kentara ya Bahwa jawabannya benar di sini adalah di B 64 64 Oke teman-teman sekalian kita lanjut ke nomor 3 315 630 210 840 168 1028 144 4 1152 256 B 1152 218 C 1152 128 D 128 1152 E 218 1152 Nah sekarang kita lihat teman-teman sekalian Kita tulis saja dulu di sini Bagaimana bentuk dari soal ini 315 di sini 315 di sini Ya Kemudian Kemudian di sini 630 Kemudian di sini Kemudian 840 Kemudian 168 Kemudian 1008 di sini 144 titik titik Koma titik titik Ya teman-teman sekalian kalau kita lihat perubahannya ini Dia berisolasi naik turun Sehingga bisa disimpulkan bahwa Pasti memelipatkan operasi perkalian dan pembagian Ini kan tidak berubah ya Sedikit dia naik Kemudian Naik baru dia turun lagi seperti ini Kemudian Dan naik lagi Kemudian dia turun lagi Kemudian Dan naik kembali Dan turun lagi Berarti di sini dia naik di sini Berarti nanti dia turun di sini Nah sekarang kita Perlihatkan kalau begitu Untuk 515 ke 630 Itu pasti dikali berapa ini Dia dikali 2 2 kali 5 10 Simpan 1 2 kali 1 2 Tambah 1 3 Kemudian 2 kali 3 ini 6 Cocok ya Nah sekarang dia dari 630 ke 2 10 Nah ini kan nanti kita bagi nih Dia bagi berapa ini Baginya adalah 3 ya Baginya 3 3 kali 0 0 3 kali 1 3 Kemudian 3 kali 2 6 Cocok Kalau begitu teman-teman sekalian Di naiknya di sini 2 1 10 Ke 8 40 Dia kan tidak mungkin dikali 2 ini 2 kali 1 kan tidak salah ya Ini 2 2 kali 2 ke 4 Ini salah Dia naiknya ke 4 ini 2 kali naiknya ini lompatannya Nah coba kita tes 4 kali 1 4 kali 0 0 4 kali 1 4 4 kali 2 8 Dia lompat Angka 2 Berarti kalau begitu Di sini lompatnya ke angka 6 Sudah pasti begitu ya teman-teman Kemudian di sini nanti Pasti naiknya di angka 8 Di sini dia lihat ini Karena 2 kali dibawa lompatannya ini Itu 2 kali Berarti di atas ini Dia 2 kali juga Berarti di sini kan dibaginya 5 Apa benar ini 5 kali 8 40 Simpan 4 5 kali 6 30 Tambah 4 34 Simpan 3 5 kali 1 5 tambah 3 8 40 Cocok Kalau begitu teman-teman Sekarang di sini baginya adalah 7 Di sini 7 7 ya Kemudian nanti di sini 1 4 dikali 8 itu Hasilnya adalah 8 kali 4 32 Simpan 3 8 kali 4 32 Tambah 2 Itu adalah 5 Simpan 3 lagi 8 kali 1 8 Tambah 3 11 Berarti jawaban yang pertama Untuk titik awak Titik depan ini adalah 1 1 5 2 Kita cek 1 1 5 2 Mesti ada ini Berarti di bawah ini sudah pasti salah Tinggal ABC Disini kita nanti bagi 9 Ya Karena dia ada lompatnya Ini lompatnya 2 kali Ini lompatnya 2 kali Lompatnya juga 2 kali teman-teman Sama dengan di bawah sini juga 2 kali 2 kali juga Disini 2 kali juga Berarti disini 9 1 1 1 2 1 1 2 Ya Ini dibagi 9 1 Coba sini 1 Kemudian sini 9 11 itu 25 Berarti kalau dia 5 Itu adalah 2 Ya Berarti 2 2 kali 9 18 Disini 15 Kurang 8 70 Turun 2 72 berarti 8 Sini 72 Hasilnya 0 Berarti jawaban yang benar teman-teman sekalian ini 128 Ada di poin C Teman-teman sekalian Ini ada informasi datanya dari Sobat CPNS Sebuah program bimbingan belajar yang menyediakan cukup banyak tryout nasional Caranya adalah cukup gampang ya teman-teman sekalian Buka salah satu video saya ini Dan Anda Klik salah satu link yang sudah disediakan di deskripsi Nah caranya seperti ini ya Coba kita lihat Nah akan sudah terbuka website-nya begini teman-teman sekalian Silahkan Anda bikin akun dulu Caranya adalah Masukkan nama Email Nomor HP Password Dan Anda daftar disini aja Setelah Anda punya akun Silahkan login ke Websitenya Nah akan muncul seperti ini Kemudian login ya teman-teman sekalian begini ya Setelah Anda masuk Sini ada beberapa ikon yang sudah disediakan Yaitu paket Beli paket Tryout Nasional Try Addict Hasil tryout Latihan singkat lainnya Langkah selanjutnya Sebelum Anda tryout Silahkan beli paket aja dulu disini teman-teman sekalian Nah paketnya disini Ini disediakan 3 paket Satu paket premium SKD CPNS Kemudian paket SKD Platinum Dan paket KDN Harganya cukup murah ini Rp99.000 Rp175.000 Dan Rp99.000 Ini Akun Anda akan berlaku selama 1 tahun Dan Anda punya waktu bisa lebih banyak latihan Di situ Kemudian kita kembali lagi aja dulu Anda sudah punya paket Silahkan teman-teman sekalian Klik tryout Klik tryout CPNS ini Nah disini disediakan 15 paket Untuk paket premium Dan Platinum 5 paket Ini Anda akan puas latihan disini teman-teman sekalian Dan bisa mengukur kemampuan Anda Seumpamanya kita latihan Di tryout 1 Kita klik kerjakan ini Ini jumlah soalnya Teman-teman sekalian ada 110 Waktunya 100 menit Ini 1 paket tryout ya Nah kemudian kita mulai tes teman-teman sekalian Kemudian Klik mulai tryout Nah ini akan muncul Soal tryoutnya akan seperti ini teman-teman sekalian Ini nanti sama dengan Tes Yang Anda lakukan di CAT BAKM punya Seumpamanya kita klik 1 Ini yang bawahnya ini Kita jawab ini Kemudian kita kirim jawabannya Anggaplah bahwa ini selesai Kita kirim jawaban Nah ini dia Kirim jawabannya Kemudian ini akan muncul hasil tryoutnya Seperti ini teman-teman sekalian Ini Muncul tryoutnya Kemudian Statistik hasil kita ada Ya Kemudian pembahasannya disini lengkap Teman-teman sekalian Jadi website ini betul-betul Disediakan Sebagus mungkin Untuk kalian dalam mempermantap Ujian nanti Oke teman-teman sekalian demikian ya Oke kita lanjut ke soal berikutnya 600 800 1900 1500 5800 E600 17500 TTTT A 600 52500 B 152600 C 1200 52600 Kemudian D 152500 E 12252500 Kita tulis aja dulu Teman-teman sekalian Disini E600 ya 600 Kemudian disini 400 Kemudian disini 1900 Kemudian disini 1000 Ya Kemudian disini 5800 Kemudian disini 600 Kemudian 17500 500 Nah sekarang Teman-teman sekalian Kita lihat ini Perubahannya ini Perubahannya dia Naik turun Naik turun Jadi Operasinya ini dia Bertingkat Bisa dia melibatkan Perkalian Dan Penjumlahan Sekarang kita lihat Kalau dia E600 Kalau E400 Dia turun Ini tidak mungkin ya Bagi pembagiannya itu Tidak mungkin Berarti dia kan Nanti dia Agak besar ini Dia lompatnya dari Kesini Dia 600 Ke 1900 Kemudian dari Ini sudah pasti Ini Kalau kita 400 Dengan 1000 Ini kan Tidak mungkin Kali 2 Berarti kan dia Penjumlahan disini Berarti kan dia Lewatnya Seperti ini Nanti dari 1900 Ini Dia larinya Ke 5800 Kemudian Kemudian Dia dari 1000 Ini Dia larinya Ke 600 Ini Kemudian Dari 5800 Dia larinya Ke 17500 Ini Berarti Dia 600 Itu Dia larinya Ke titik Pertama Kemudian Yang 17500 Ini Larinya Ke titik Yang Kedua Ini Nah Sekarang kita Perhatikan Perkali yang mana Yang cocok Ini Kalau dia Perubahannya Begini Dia 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 Berosilasi Naik turun Tetapi Dia bertingkat Berarti Dia menggunakan Operasi Perkalian Dan Penjumlahan Kita lihat ini 600 Dk 1900 Dan Ini kan Dia kalau Kali 3 Ini Iya kan Dikali 3 Kan 1800 Masih ada 100 Tidak ada Perkalian Yang mendekat Ke sana Berarti Ini Kali 3 Ditambah Dengan 100 Kita tes Disini Dulu Kemudian Dia 1900 Ke 5800 Kita Kali 3 Ini 3 Kali 9 Ini kan 0 ya 3 9 7 27 Kemudian Simpan 2 3 Kali 1 2 Tambah 3 Itu 5 Ini kan Dia 700 Ini kan Disini 800 Berarti Dia Plus 100 Juga Kan Cocok ya Teman-teman Sekarang kita Lihat lagi 5800 Ke 17 Setengah Ini Berarti kan Dia Kali 3 Disini Kemudian Kita Cek Ini kan 0 0 2 Kemudian Dia Kali 8 Itu 24 Simpan 2 3 Kali Kali 5 15 Tambah 2 Itu 17 Ini kan 17 400 Berarti kan Dia Plus 100 Lagi Baru Cocok Di Angka Ini Berarti Sudah Bisa Dipastikan Bahwa Di Jawaban Yang Terakhir Ini Dia Kali 3 Plus Plus 100 Sekarang Kita Bisa Lihat Jok Perhatikan Dulu Teman-teman Sekalian 3 Kali 0 0 3 Kali 0 0 3 Kali 5 15 Simpan 1 3 Kali 7 21 Berarti 22 Simpan 2 3 Kali 1 3 Ditambah 2 5 52 500 Berarti Yang Kata Terakhir 52 52 500 Berarti 52 500 Ini Bisa Benar Kemudian Disini Salah Ini Juga Salah Ini Juga Bisa Benar Berarti Ini Juga Bisa Benar Yang Kita Cek Ini A A D Dan E Kita Di Angka Depan Ini 4000 400 Ke 1000 Berarti Dia Menggunakan Kali Kali 2 800 Tambah 200 Sesuatu Yang Agak Jauh Ini Kalau Kedira Dia Turun Di 600 Kalau Dia Turun Di 600 Berarti Dia Pulis Di Plase Disini Karena Dia Bertingkat Seperti Ini Kita Pasang Di Plase 600 Dia 1000 Karena Dia Turunnya Begini Dia Terlalu Jauh Ini 1600 Berarti Kan Dia Tidak Mungkin Tambah Dia Pake 400 Dikurang Berarti Kalau Dia Disini 600 Ke Sini Yang Pertama Berarti Dia Place Dulu Disini 600 Berarti Dia 1200 1200 Teman Nantikan Dia Soalnya Disini Nanti 1200 Berarti Sudah Yang Benar Ada Di E Yang Benar Adalah E Teman Teman Sekalian 1200 52 500 Oke Kita Langsung Masuk Ke Soal Yang Terakhir Nomor 5 1 2 3 4 9 8 27 A E 16 81 B 24 54 C 30 60 D 54 81 E 81 24 Oke Kita 57 7 Tit 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 Ini Perubahannya Dia konsisten Naik Sehingga Pasti Kalau cirinya Seperti ini Teman Teman Sekalian Sudah Pasti Dia Menggunakan Perkalian Jumat Ini Perkalian Akan Seperti Apa Ini Apakah Dia Lompat Atau Dia Langsung Berurutan Kita Perhatikan Kalau Dia Angka Ada Ini Angka Ganjil Ada Ini Ganjil Kemudian Ini Ganjil Ini Genap Genap Ini Genap Supaya Gampang Perkalian Ini Berarti Bisa Kita Tebak Dari Sini Kemudian Bisa Kita Tebak Di Sini Juga Kemudian Dia Sini Berarti Dia Kali 3 Disini Kemudian Disini 3 Kemudian Disini Kali 3 Ketemu 27 Berarti Nanti Teman Teman Sekalian Dia Lompat Disini Kali 3 3 Kali 7 Itu 21 21 Simpan 2 3 Kali 26 Itu 81 Rakyat Ini Angka Belakang 81 Nah Ini Dia Di Atas Tadi Yang Belum Disini 2 8 Sama Disini Berarti Kan Dia Ini Kali 2 Di Atas Ini Dia Kali 2 Berarti Berarti Dia Ketemunya Di Angka 16 Berarti Teman Teman Sekalian K Yang Benar Ini Jawabannya Benar Ini Adalah A 16 81 Oke Demikian Teman Teman Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh